Oh ya gini, kita udah rapih, udah menor, alis dilempeng-lempengin, bibir dimirah-mirahin Ajak kemana kayak ini kita ya bang, ya Allah begini amat ya raban hari, tiap hari megangin penggorengan, megangin panci, bermusin anak Ya Allah bang, ajak apa kita ini udah cakep ke mall, ngusah ke mall dah bang Nina Karolina, empok-empok beralis cetar ini tengah populer karena video curhatannya di media sosial Videonya mulai viral ketika diunggah oleh akun toko swalayan yang ingin bertemu dan memberikan voucher belanja Tak sampai di situ, empok menor ini kembali populer setelah Cornelia Agata mengungkapkan keinginannya melalui akun Twitter At Cornell Underscore On Stage untuk bertemu dengan Nina Seketika videonya mulai viral dan Nina Karolina menjadi sangat terkenal dengan diundang ke berbagai acara televisi Beberapa hari setelah videonya muncul di dunia maya, balasan dari para warganet pria yang seolah-olah menjadi suami empok berdandan menor ini Juga mulai menghiasi timeline di Instagram Dengan tagar bapak-bapak curhat, beberapa pria ini menjelaskan kenapa masih belum bisa mengajak empok-empok berlogat betawi itu ke mall Oh, wakil lagi selain Kalian kita nggak nggak tahu, kita kajian malam pagi, langkah, buta Pulang malam dua, wakil lagi selain Lagi kita cikapannya, jalan-jalan Lagi kagak-kagak belak duit Ini mantanya, ngertinya, buta duit, buta duit baik Pagi kita nyari, pagi-pagi Tidak, kalau menjelaskan banyak, buta kayak jalan-jalan, lo ke mall Tan ini, ragunan, nah hayo, kita mah Jangan takut Yolah Rodia, Rodia rumah, kabar hari, ngomel baik Tiap hari berepet, sana merepet, sini laki ngomelin, kagak habis-habisnya Lah, lu mah, kalau mau pergi ke ***, pergi aja sana Ke mall, pergi aja sana Lapan gaji saban budal, lu yang megan Laki-laki sama kerja doang Selain Pok Nina, siapa saja ya Emak-emak kekinian yang doyancur hati media sosial Inilah emak-emak curhat di media sosial Versi on Discord Goas, goes, goas, goes Pernah, emang, 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 sehati, gua kagak Semain ludo, aduh, lu doyain, enggak, oke, m***** Mengeton, sekalah, mulu Pertama dibilang, ya, oke deh, oke, 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 deh, oke, deh Kukawini, budkau, dengan si namu, kayak gitu Fenomena curhat di media sosial Memang tidak ada habisnya Akun Instagram Adda Geland Mengunggah ulang video Dari akun Eleanor Yuma Dalam video tersebut Nampak seorang emak-emak Tengah kesal pada suami yang memiliki Hobi bersepeda Memang belum diketahui nama wanita dalam video ini Namun curhatannya cukup memberi sentilan bagi bapak-bapak di rumah Boleh saja memiliki hobi bersepeda Tapi jangan sampai membuat istri Anda merasa diduakan, ya Kalau mau klonin, gini Bukan peda, klonin Nama-sama buah, kartu peda Lekal jadi peda Buah, apa-apa peda Apa-apa peda Gue mainin lagi puyeng banget, kan, ya Kalau laki gue pulang kerja, nih Maininnya HP Baik, entah kan mengapsi, ya Nyolek gue gitu pulang, ini malah nyolek-nyolek HP Kedeg banget rasaan, ya Kalau ***, megang HP Mandi, megang HP dulu Sampai gue suruh madang, megang HP dulu Gue gede banget, kalau malam Jumat, nih, ya Pulang kerja, nih, dia, nih Gue udah pake daster, udah cakep, udah menor Pake lipstick, gitu, ya Lipen Lipen Dia mengapa, ya Megangin HP Emang sekarang, ya Allah Gue kata Itu memang bener-bener bapak-bapak zaman now Ya, ben gitu Iya Entah penengah warisan bergelet Dimin HP baik-baik, ya Curhatan emak-emak di media sosial yang Mengisahkan seorang istri yang diduakan oleh ponsel Setiap kali suaminya pulang kerja Kesal, emak-emak ini pun merekam keluh kesahnya Tidak diketahui identitas wanita berkancamata ini Hanya saja curhatannya cukup mewakili curhatan hati para istri Yang suaminya tidak bisa lepas dari telepon genggam Gue gitu pulang ini malah nyelek-nyelek HP Kedeg banget rasaan ya Kalo ***, megang HP Mandi, megang HP dulu Sampai gue suruh Madang, megang HP dulu Pemirsa apa anda tahu kisah awal terbentuknya Danau Toba? Jika iya, sebaiknya anda menyaksikan video yang satu ini dulu Jadi asal mula perkawinanku itu Biar tahu kalian kayak terjadinya Danau Toba lah Mepalak lah aku, banjir semua Banjir air mata dibuat dia Aduh entah kayak mana lah, susah lah bukaknya aku bilang Udah dari sinamut udah berantem-berantemnya terus Masa kan kami minta sinamut? Murahnya kami minta Cuma dibilangnya, apa kali? Pertama dibilangnya, oke deh, oke lah, oke, oke deh, oke deh Kukawini pun kau dengan sinamut kayak gitu Dikasihnya, nggak tahunya sekarang dihutanginya Biar tahu kaliannya, kerjalah aku cuci-cuci kain Supaya aku yang melunasi hutang sinamut itu Kan aku namanya itu Biar tahu ke kalian ini Video yang semula diunggah di akun Instagram milik Dona Mboy ini Cukup menarik perhatian para warganet Ekspresi sang wanita tidak diketahui namanya ini Cukup meyakinkan ketika menceritakan kisah cintanya Bagaimana pemirsa? Apa komentar anda? Kami minta sinamut Murahnya kami minta Cuma dibilangnya, ma apa kali? Pertama dibilangnya, oke deh, oke lah, oke, oke deh, oke deh Kukawini pun kau dengan sinamu kayak gitu Bermain game memang menjadi hal yang menyenangkan untuk mengisi waktu luang Namun bagi sang istri Hobi para suami yang selalu asik sendiri bermain game Bisa jadi hal yang amat menyebalkan Ya beginilah jadinya Jika sang istri kesal, jika sang suami bermain game Apalagi sang suami selalu kalah dalam setiap permainannya Kayaknya kesal bagi gue mau Asap pulang kerja itu main HP 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 Maka gak puyeng apa kita ngeliatin laki yang kebang-kebang main HP Main game by Ludo ML Apaan itu ML? Wanita ini juga bernama Mpok Yanti ini menarik perhatian warganet Karena sering mengunggah video curhatan hati Perihal masalah remah tangganya di media sosial Iya Videonya sangat digemari kaum hawa Karena memang curhatan yang cukup mewakili keluh kesah para sang istri Yang suaminya saat menggemari game online Menjadi seorang istri Pasti senang jika mendapat perhatian lebih dari sang suami Menyelesaikan tugas rumahan dan bersolek yang cantik Menjadi cara sang istri untuk dapat menyenangkan suami jika berada di rumah Namun apa jadinya jika sang suami justru lebih banyak menghabiskan waktu di empang? Ih lah Udah laki nih Saban hari kerjaan yang tebang mancing Dilihat ditengok Lagi ngaduk empat Ngaduk empat Ini mau berbora di toel Kita menia orang wadon Saban subuh Kita udah mandi Itu udah keramas Kita pake paprum Kita wangi-wangiin badan kita Biar kata Pagi senang gitu Eh Boro-boro kita mau tengok Bentar-bentar gentak Bentar-bentar gentak Hmm Kita buluk nih bini rasanya Tadi lama-lama bini digetak orang Mau emang bang Video yang lebih menyebabkan Video yang lebih dulu muncul Sebelum video curahan ingin diajak ke mall milik Pak Nina Carolina ini Nampaknya menjadi cikal bakal tren curhat emak-emak di media sosial Pemirsa itulah tadi on viral emak-emak curhat di media sosial Semoga para suami tersadar atas curhatan emak-emak masa kini Dan mulai lebih memberi perhatian kepada sang istri ya Selanjutnya masih ada kisah menarik dan menghibur lainnya Tetapi yang disempat ya Pemirsa setelah ini akan ada video viral momen haru pernikahan di Manado Kemeriahan acara Grammy Awards hari Senin kemarin Serta aksi mengagumkan Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon Dalam menyebut gelar juara Indonesia Masters 2018 Seluruh informasi tersebut akan kami rangkum dalam segmen Noon Sosmed Setelah jeda berikut ini Tetap di on the spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!